Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Berbadan besar dan buas menjadi dua hal yang selalu diidentikan dengan dinosaurus. Tidak dapat disangkal, karena beberapa jenis dinosaurus memang digambarkan sangat buas dan memiliki ukuran yang sangat besar. Namun penggambaran kalian sebagai hewan buas raksasa juga tidak selalu benar lho, meski berbahaya, tapi tidak semua dinosaurus buas. Beberapa dari mereka bahkan hanya memakan tumbuhan. Tidak percaya? Simak terus video ini sampai habis, karena kita akan membahas fakta mengejutkan tentang dinosaurus. Dinosaurus Bukan Hewan Pertama Di Bumi Ketika bicara soal hewan zaman dahulu, yang pertama kali terlintas adalah dinosaurus. Namun ternyata, ada hewan yang hidup jauh sebelum para raksasa itu ditemukan. Setidaknya, ada lima hewan yang lebih tua dari dinosaurus. Bahkan sudah ada sebelum Tyrannosaurus Rex dan kawan-kawan berkeliaran di muka bumi. Mereka adalah Dickinsonia, Heikoletes, Neumodasmus pneumoni, Dracalypterus, dan Astraspis. Nenek moyang dinosaurus ini diperkirakan ada sekitar 300 juta tahun yang lalu. Sedangkan dinosaurus pertama baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Umur Dinosaurus Dinosaurus yang telah diteliti memiliki umur sekitar 100 tahun. Akan tetapi, jangka hidup dinosaurus sebenarnya 100 sampai 300 tahun. Umur dinosaurus yang diketahui lebih singkat tersebut karena kebanyakan dari mereka mati muda akibat perkelahian. Fosil dinosaurus dapat menceritakan banyak hal, mulai dari apa yang mereka makan sampai bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama dinosaurus. Namun satu hal yang tidak dapat disimpulkan dari fosil adalah jangka hidup yang tepat dari dinosaurus. Untuk menghitung berapa lama dinosaurus tertentu hidup, ada banyak metrik yang perlu dipertimbangkan. Berdasarkan analogi dan reptil zaman modern, masa hidup dinosaurus sekitar 100 sampai 150 tahun. Hal ini tampak mungkin karena mengingat beberapa reptil modern seperti kura-kura raksasa yang hidup hingga 150 tahun. Banyak juga burung yang merupakan turunan langsung dari dinosaurus telah dikenal hidup selama lebih dari 100 tahun. Dinosaurus tak mengaum Dalam film-film Hollywood, dinosaurus selalu digambarkan gemar mengaum seperti singa. Padahal hasil penelitian menyebutkan sebagian dinosaurus lebih mungkin bersuara seperti burung, ketimbang mengaum seperti singa, macan, ataupun beruang. Pada tahun 2013 lalu, para ilmuwan menemukan sirings atau organ suara yang ada di fosil burung purba zaman Gretaceous, sekitar 145 juta tahun yang lalu. Namun mereka tidak menemukan adanya kotak suara. Para ilmuwan tersebut akhirnya menyimpulkan bahwa banyak dinosaurus yang tidak memiliki organ suara. Dinosaurus tak selalu besar Film Jurassic Park ternyata telah memberikan kesan yang salah terhadap dinosaurus guys. Mereka tak selalu makhluk raksasa yang besar lho. Beberapa dari mereka berukuran kecil seperti Velociraptors. Velociraptors adalah salah satu spesies dinosaurus yang paling terkenal dan telah digambarkan dalam film Jurassic Park. Dalam film tersebut, Velociraptor digambarkan sebagai pemangsa cerdas dengan panjang 4 meter dan tinggi sekitar 2 meter. Kenyataannya, mereka tidak sebesar yang ditampilkan dalam film. Mereka kira-kira hanya seukuran kalkun modern. Ternyata kecil juga kan ukurannya? Otak Stegosaurus Sangat Kecil Ukuran otak seseorang tidak berbanding lurus dengan ukuran tubuhnya. Ini bisa dilihat juga pada kasus Stegosaurus. Meski memiliki ukuran yang besar dan penampilan yang mengintimidasi, Stegosaurus ternyata punya kekurangan yang cukup unik, yaitu ukuran otak mereka yang sangat kecil. Mereka sempat dikira memiliki otak seukuran walnut. Namun belakangan ini, ilmuwan memperkirakan bahwa ukuran dan bentuk otak mereka sama seperti hodok bengkok. Dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, otak sekecil itu tampak sangat tidak berarti, bukan? Tak heran jika mereka punya reputasi sebagai dinosaurus dengan proporsi otak terkecil. Kemungkinan besar, Stegosaurus bukan termasuk dinosaurus yang cerdas. Ayam Kerabat Dekat T-Rex Mungkin kalian tak akan percaya dengan hasil penelitian kali ini guys, yang menyatakan bahwa ayam berkerabat dekat dengan dinosaurus paling ditakuti pada masanya, yaitu T-Rex. Hasil ini didapatkan dari jaringan protein kolagen pada tulang T-Rex yang sama dengan jaringan tulang ayam. Bahkan, bukan hanya itu, T-Rex dan ayam juga memiliki jenis asam amino dan DNA yang sama. Dengan tiga kesimpulan yang saling berkaitan tersebut, ilmuwan mengatakan bahwa besar kemungkinan T-Rex adalah nenek moyang dari ayam. Tentunya, kita semua tahu bahwa ayam tidak serta-merta muncul begitu saja, bukan? Ada proses evolusi dengan rentang puluhan juta tahun di sana. Dan fosil dari spesies-spesies transisi antara T-Rex dan ayam juga menunjukkan bukti kuat, bahwa kedua spesies beda ukuran tersebut memiliki alur kekerabatan yang sangat dekat. Wah, jangan macam-macam lho sama sang ayam. Kutu Purba Raksasa Siapa yang tak tahu dengan kutu? Ternyata, kutu sudah mendiami bumi sejak zaman dinosaurus. Pada 150 juta tahun yang lalu, dinosaurus hidup berdampingan dengan kutu rakus darah berukuran raksasa. Besar kutu Purba ini diduga 10 kali lebih besar daripada ukuran kutu anjing pada masa sekarang. Dengan ukurannya tersebut, entah seperti apa rasanya digigit binatang ini. Kutu zaman Purba ini memiliki nama Pseudoplex Jurassicus dan Pseudoplex Magnus. Penampilan fisik kutu ini sangat menyeramkan. Memiliki sungut bergerigi yang panjang untuk menusuk kulit dinosaurus. Kakinya bahkan sanggup mencengkram kulit keras dinosaurus terbesar. Kulit terek saja sanggup ditembus. Satu-satunya yang membahagiakan bagi dinosaurus tentang kutu ini adalah, mereka tidak bisa melompat seperti kutu zaman sekarang. Bayangkan, jika kutu raksasa ini masih ada sampai sekarang guys, pasti sangat menakutkan bukan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.